Intro Halo pemirsa Jambi 28 TV Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini Saya Desi Afrianti Kamis kemarin sekitar pukul 17.30 sore di pelabuhan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan atau LLASDP Kuala Tunggal dimana anggota jejaran Polres Tanja Barat telah berhasil mengamankan barang elektronik ilegal berjenis talki merek HITRA PT 580H Plus F3 dan radio SSB merek HITRA berjumlah 192 unit dari motor laut KM Yusrifa Menurut Kapolres, barang tersebut diamankan lantaran nakoda tidak dapat menunjukkan dokumen surat izin berlayar dan dokumen alat komunikasi tersebut Barang bukti diamankan dari hasil penangkapan berupa HT dan radio SSB merek HITRA berjumlah 192 unit dari motor laut KM Yusrifa bernilai 2 miliar rupiah Kemudian ABK kapal dibawa ke Mako Polair, Polres Tanja Barat untuk dilakukan interogasi dan penyelidikan terkait barang-barang tersebut Dengan hasil 192 unit alat komunikasi ini yang berasal dari Singapura, Batam, Pulau Guntung, Kuala Tunggal dan selanjutnya akan dikirim ke Jakarta Kawak kapal nakoda berserta ABK sampai saat ini masih diperiksa dan tidak dapat menunjukkan surat izin berlayar juga Sehingga pelayaran itu bisa kita kategorikan legal Ya untuk sementara jumlah nominal barang-barang 192 unit barang-barang ini kurang lebih 2 miliar rupiah Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan sangkaan Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 323 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda 600 juta rupiah